Nama saya Nina Umbo, saya adalah seorang Lohaniwan dan saya pernah melayani sebagai pembina remaja dan pemuda. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang toxic parents dan kita akan mengkhususkan kepada pembahasan physical abuse dan mental abuse. Yang pertama, tidak bisa mengontrol emosi dan mudah marah. Orang tua yang toxic sangat mudah marah dan meluapkan emosi pada anak. Mereka cenderung melebih-lebihkan setiap masalah yang ada walaupun sebenarnya itu adalah masalah sepele. Orang tua yang toxic juga tidak akan segan-segan untuk memarahi atau bahkan mencacimaki anak mereka di depan orang banyak. Yang kedua, ingin selalu mengontrol anak. Orang tua tipe seperti ini tidak bisa memberikan ruang pribadi kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri. Karena mereka menganggap segala hal yang berasal dari anaknya adalah salah. Mereka merasa bahwa apa yang mereka anjurkan kepada anaknya itu selalu benar. Itulah sebabnya segala hal tentang anak akan dikendalikan langsung oleh mereka. Bahkan hingga anak sudah beranjak dewasa. Yang ketiga, mereka sering melakukan penyiksaan fisik atau verbal kepada anak. Tidak ada orang tua yang berhak melakukan kekerasan pada anaknya. Namun hal ini kerap kali dilakukan oleh orang tua yang toxic. Kekerasan fisik seperti pukulan, tamparan, cubitan, atau kekerasan verbal seperti panggilan dengan nama yang tidak baik atau hinaan. Ini bisa menjadi makanan sehari-hari bagi anak. Yang keempat, merasa bersaing dengan anak. Sudah seharusnya orang tua berperan dalam mendukung dan menyemengati anak mereka. Namun para orang tua yang toxic tidak melakukan hal ini. Mereka justru cenderung suka mempermalukan anak, membuat anak menjadi down. Dan mereka merasa tidak senang apabila anak itu bahagia. Yang kelima, tidak memiliki empati terhadap anak. Orang tua yang tidak memiliki empati terhadap anak akan menganggap kebutuhan orang tua itu jauh lebih penting daripada kebutuhan anak. Orang tua seperti ini akan selalu menuntut anak untuk melakukan segala sesuatu demi keuntungan atau kesenangan pribadi dari si orang tua. Misalnya, anak harus selalu dituntut mendapat nilai yang sempurna di sekolah. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kesenangan atau kebanggaan pada diri dari orang tua. Namun sayangnya, orang tua tidak memikirkan kemampuan si anak. Apakah anak ini akan mampu untuk mendapatkan nilai yang sempurna? Apakah hal tersebut bisa mengganggu kesehatan mental anak? Orang tua yang kurang empati akan menimbulkan dampak negatif kepada anak. Seperti anak akan sering mengabaikan kebutuhannya sendiri. Menyalahkan diri sendiri atas ketidakpuasan orang tuanya. Tidak memiliki pendapat sendiri. Terima kasih telah menonton!